Ada beberapa alasan yang menyebabkan koin melati 500 rupiah tahun 1991 ini menjadi viral dan harganya dijual hingga mencapai jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tentu kalian penasaran ya, apa penyebabnya dan berapa sih harga aslinya koin ini? Simak dan nonton terus videonya hanya di channel seputar dunia uang. Channel edukatif, informatif, dan inspiratif. Halo teman-teman semua, para sahabatku, sahabat netizen, dan sahabat seputar dunia uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada kesempatan ini aku membuat sebuah video yang sangat bagus dan menarik ya. Ini akan kita bahas secara rinci dan detail. Dan tentu teman-teman sering mendengar ya, tentang koin melati besar tahun 1991. Ini merupakan salah satu koin yang paling viral di Indonesia. Beritanya ada yang mengatakan bosannya koin ini memiliki kandungan emas. Kemudian juga ada yang menjual hingga jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Pada kesempatan ini, khususnya di video ini, aku mau jelasin ke teman-teman semua, alasan mengapa koin ini menjadi viral dan mahal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, sebenarnya berapa sih harga koin 500 melati tahun 1991? Harga wajar dan harga normalnya itu sebenarnya berapa? Benarkah harganya itu mencapai ratusan juta rupiah? Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang koin 500 rupiah melati besar tahun 1991. Koin ini memiliki tema bunga melati atau bunga jasmin dan lambang Garuda Pancasila. Koin ini diterbitkan tahun 1991 dan terakhir adalah tahun 1996. Ya ini adalah merupakan koin sirkulasi, ya koin yang dipakai transaksi dan menjadi alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan berlaku. Koin ini memiliki komposisi aluminium dan bronze. Bronze berarti runggu dan campuran unsur timnya lain. Kemudian juga untuk berat ya, beratnya adalah 5,28 gram dengan diameter 24 mm dan ketebalannya adalah 1,8 mm. Nilainya yang tertulis di situ adalah 500 rupiah. Dan untuk komposisi detailnya adalah 81-63 persen itu adalah kembaga. 9-27 persen adalah timah dan 10 persennya adalah aluminium. Ada pun mintek atau cetakan yang diketahui adalah 171 juta keping. Terdiri dari 71 juta keping untuk tahun 1991 dan 100 juta keping untuk tahun 1992. Jadi, koin 500 melati besar tahun 1991 itu hanya diketah sebanyak 71 juta keping. Berarti, koin melati besar tahun 1991, inteknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan koin melati besar tahun 1997. Data-data di sini adalah data yang valid karena saya mengambil dari sumber data yang terpercaya. Saya mengutip dari koinkonek.com Oke teman-teman semua, setelah kita memahami dan mengerti tentang komposisi koin melati besar tahun 1991. Kesimpulannya adalah, koin ini sama sekali bukan koin yang berbahan emas. Ya, karena tidak ada unsur emas di situ. Sudah jelas, bahannya adalah bronze, aluminium, kemudian timah. Jadi, sama sekali tidak ada emasnya. Dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, bahwasannya koin melati besar tahun 1991 itu memiliki kandungan emas adalah murni hoax alias berita bohong atau berita yang tidak benar. Dikarenakan isu-isu atau hoax atau berita bohong yang berkembang pesat di masyarakat. Yang mengakibatkan sebagian masyarakat menggoreng dengan cara memposting atau menjual koin melati 500 rupiah tahun 1991 dengan harga yang tidak wajar. Seperti survei yang saya lakukan pada salah satu e-commerce sebagai berikutnya. Kalian bisa lihat video-nya. Di sini saya melakukan survei ke salah satu e-commerce, yaitu Tokopedia. Kemudian saya memasukkan kata kunci pencarian, uang kuno melati tahun 1991. Saya cek dengan harga tertinggi. Ini saya coba buka. Ini saya scroll ke bawah. Di situ tertulis harga 100 juta rupiah. Poin 500 melati tahun 1991. Di sini ada yang jual 100 juta, ada beberapa seller ya. Kalian bisa lihat juga di situ. Ada juga yang 99 juta, ada yang jual juga 75 juta. 57 juta dan ada juga yang jual 25 juta. Harga bervariasi di sini. Ada juga yang 15 juta bahkan. Ada yang 10 juta. Sampai harga yang terendah pun ada di sini ya. Lalu berapa sih harga pasaran rata-rata atau harga logisnya? Untuk koin 500 melati besar tahun 1991 ini. Dari berbagai survei marketplace yang saya lakukan, diantaranya Tokopedia dan Lazada, itu koin yang paling laku dan banyak terjual, itu kisaran harga rata-ratanya adalah 5.000 rupiah sampai dengan 35.000 rupiah. Dan ini banyak yang terbukti sudah terjual ya. Terjual bahkan ratusan keping sampai ribuan keping. Kalian bisa lihat dan cek sedikit nanti. Ada pun penjual yang menjual koin tersebut dengan nilai puluhan juta, ratusan juta, dengan harga yang sangat fantastis. Belum ada bukti nyata bahwasannya koin tersebut bisa laku puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Dan satu hal yang paling menarik dari koin 500 melati besar tahun 1991 ini adalah banyak diantara koin-koin tersebut dijadikan kincin ya. Ya penampakannya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Dan ini mengakibatkan populasi daripada koin melati besar tahun 1991 yang hanya dicetak 71 juta keping. Dan ini tentu populasinya semakin hari semakin berkurang. Dan ini bisa saja berakibat koin 500 melati besar harganya semakin tahun akan semakin naik dan mengikuti tingkat kelangkaannya. Berdasarkan data, analisa, dan survei yang saya lakukan untuk harga rata-rata pasaran koin 500 rupiah melati besar tahun 1991 ini yang banyak laku dan banyak terjual adalah 5.000 rupiah sampai dengan 35.000 rupiah. Dan ini menarik ya teman-teman ya karena ternyata harga pasaran rata-rata itu dipengaruhi oleh kualitas dan kondisi daripada koin melati besar tahun 1991 itu sendiri. Dan disini saya akan bahas agar teman-teman juga bisa tahu ya grade-grade atau kualitas-kualitas koin yang bisa mempengaruhi harga daripada koin ini itu apa saja. Saya akan jelaskan secara lengkap dan detail disini. Dan mohon kepada teman-teman agar jangan di-skip videonya agar kalian bisa memahami apa yang ada di dalam video ini. Oke, saya akan jelaskan sekarang. Mohon diperhatikan ya. Ada 6 kriteria grade atau tingkatan yang mempengaruhi nilai jual daripada koin 500 rupiah besar tahun 1991. Yang pertama adalah koin melati besar tahun 1991 dalam kondisi roll atau segel utuh BI. Seperti ini ya penampakannya ya. Kalian bisa lihat. Dan mungkin untuk pasaran satu roll segel utuh BI seperti ini itu bisa antara 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi koin 500 rupiah besar tahun 1991 UNC Laster. Tapi ini sudah kondisi roll ya. Dan penampakannya kalian bisa lihat pada video berikutnya. Nah, kalau yang ini, ini kategorinya, kategori jenis yang kondisinya adalah laster ya, jadi berkilau pening dan kondisi koinnya adalah baru ya, pungkar roll Artinya, koin melati besar tahun 1991 ini belum pernah dipakai untuk transaksi ya, jadi masih kondisinya baru Dan ini kilaunya adalah kilau pelangi yang alami ya, bukan karena dicuci, ya seperti ini ya teman-teman ya Oke, dan untuk harga pasaran, koin melati besar tahun 1991 dengan kondisi laster baru seperti ini, perkepingnya antara Rp30.000 sampai Rp35.000 Sedangkan yang ini, ini kategorinya adalah koin 500 melati besar tahun 1991 semi laster Artinya, kondisinya itu ya memang masih terlihat seperti baru ya, tapi ini sudah bekas pakai, cuman kondisinya masih seperti koin baru ya Jadi, kilau pelanginya masih terlihat ya, teman-teman ya, kalian bisa lihat ya, seperti ini Berbeda dengan yang full laster tadi ya, yang benar-benar kondisi baru ya Kalau ini sudah dipakai, tapi mungkin dipakainya jangka waktunya sebentar ya Nah, ini seperti ini Oke, kira-kira bisa dipahami ya perbedaannya Dan untuk harga pasaran, koin 500 melati besar tahun 1991 dengan kondisi semi laster Mungkin kisaran antara Rp15.000 sampai dengan Rp30.000 perkeping Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya Sedangkan yang ini, ini adalah kategori koin 500 melati besar tahun 1991 Yang kondisinya sudah dicuci, ya, artinya dia kilau nya Kilau yang didapat dari hasil koin cucian, ya Jadi, bukan original lagi kilau nya Ya, karena ini tadinya kotor Kemudian dicuci dan hasilnya seperti ini ya Warna pelanginya memang berbeda dengan yang masih asli original ya Teman-teman bisa lihat ya Nah, ini sangatlah berbeda Oke, kira-kira bisa dipahami ya Dan untuk harga pasaran, koin 500 melati besar tahun 1991 dengan kondisi cuci kinclong Kisaran antara Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 perkeping Dan untuk yang ini, ini kategorinya adalah kategori use ya Artinya koin bekas pakai Jadi, memang koinnya koin beredar Ya, koin yang pernah digunakan Dan seperti ini ya penampakan bolak-baliknya Oke, jadi teman-teman kira-kira sudah bisa membedakan ya Dan untuk harga pasaran Koin 500 melati besar tahun 1991 dengan kondisi bekas pakai seperti ini Kisaran antara Rp3.500 sampai dengan Rp7.500 perkeping Dan kategori yang paling terakhir adalah yang seperti ini ya teman-teman Ini adalah kategori kondisi apa adanya ya Jadi, uang Rp500 melati tahun 1991 dengan kondisi yang sangat jelek ya Jadi, ada bekas korusi, ada bupeng-bupeng Kemudian kondisi juga sangat kotor ya Ada keausan di beberapa sisinya Oke, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya Dan untuk harga pasaran Koin melati besar tahun 1991 dengan kondisi use bekas apa adanya seperti ini Mungkin kisaran antara Rp1.500 sampai dengan Rp3.500 perkeping Oke teman-teman semua Demikianlah video kita pada kali ini Dan bagi teman-teman yang merasa terbentu dengan adanya video ini Jangan lupa tetap dukung terus channel seputar dunia uang Dengan cara memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru video di seputar dunia uang Dan jika kalian memiliki pertanyaan terkait video ini Kalian bisa memberikan komentar kalian atau pertanyaan kalian Pada kolom bagian bawah komentar videonya Dan jangan lupa untuk share videonya sebanyak-banyaknya Agar videonya bisa memberikan manfaat untuk orang lain Oke teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias menonton videonya Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila di dalam penyampaian video ini Terdapat kata-kata yang salah atau ada kehilafan Karena sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna Dan kesempurnaan yang abadi hanya milik Allah SWT Oke teman-teman semua Kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang Sukses selalu buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax